Oke baik teman-teman sebelum anda lanjut di video saya kali ini saya mengajak anda untuk menekan tombol subscribe ya tombol subscribe yang ada di sini anda klik tombol subscribe kemudian setelah anda klik tombol subscribe silahkan anda klik lonceng yang ada di sebelah kanan ya anda klik lonceng seperti ini nyalakan loncengnya agar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai internet marketing dan bisnis online sekali lagi anda klik tombol subscribe di sini kemudian setelah klik tombol subscribe jangan lupa anda klik tombol lonceng di sini ya anda klik tombol lonceng di sebelah sini Halo teman-teman apa kabar kita berjumpa lagi ya masih bersama saya Jose Rizal dan kali ini saya masih membahas mengenai cara berjualan menggunakan Facebook personal namun kali ini saya akan memberitahukan mengenai materi cara mencari konsumen yang tertarget ya atau bagaimana anda mencari konsumen yang tertarget tujuannya apa agar anda mendapatkan orang yang benar-benar minat dengan produk anda artinya di sini anda akan menemukan tempat atau wadah di mana orang-orang yang kira-kira mereka akan tertarik dengan produk anda ya oke kita langsung aja caranya oke jadi caranya yang terbaik buat teman-teman jika contohnya teman-teman lagi menjual produk yang produk fashion ataupun produk berbau skincare atau produk yang untuk kewanita ya jadi bagaimana mencari mereka agar tertarget ya caranya dengan anda mencari ya ini kuncinya anda mencari mereka di fanspage fanspage ya yang setarget dengan produk anda kenapa saya katakan fanspage ya karena biasanya di fanspage mereka itu berjualan ya mereka berjualan dan mereka beriklan disitu dan biasanya ada orang-orang yang komen di iklan mereka ya jadi contohnya ini ya contohnya ini adalah produk sabun ya vitamin shop dan disini otomatis target marketnya adalah orang-orang yang suka dengan skincare oke tapi kita tidak sembarangan untuk meng-add orang kenapa? karena kita harus mencari orang-orang yang benar-benar punya niat untuk beli caranya apa? caranya dengan kita melihat disini komen-komen yang ada anda lihat ini ada satu contoh ya mereka upload foto seperti ini dan ada orang-orang yang komentar di bawah seperti ini ya tapi kita tidak bisa sembarangan add nanti kan tugas kita adalah kita akan add orang-orang yang ada disini karena kita berjualan menggunakan facebook pribadi nah kita addnya tapi kita lihat orang-orang yang mereka komen dengan kata beli ya mau beli mau cek harga ya seperti itu agar tertarget nah ini contohnya ada yang tanya mau beli dong harganya berapa? nah artinya orang ini ya entah dia serius atau tidak ya tapi dia setidaknya sudah ada punya keinginan untuk membeli ya mungkin tinggal menunggu uang atau lain sebagainya tapi dia punya niat dulu karena orang-orang seperti ini yang kita cari ya nah anda langsung klik pertemanan ya ini kemudian tambahkan teman kalau anda menggunakan handphone anda tinggal buka klik kemudian tambahkan teman ya seperti itu jadi itu caranya ya teman-teman nah anda lihat juga ya apalagi kalau banyak komennya nih ya seperti ini kan banyak komennya nih ya jadi anda cari aja orang-orang ini contohnya berapa harganya nah ini tertarget ya anda langsung klik namanya kemudian tambahkan teman nah ini juga ya berapa sabunnya alamat mana PM harganya ya mbak harganya berapa nih nah ini orang-orang yang tertarget nih aku mau pesen nih nah apalagi seperti ini ini orang tertarget ya ini cara pesannya seperti apa bayarnya gimana bayar di tempat boleh atau enggak nah dan juga bisa lihat karakteristik dari orang yang bertanya ya kalau misalnya mereka bertanya bayar di tempat boleh enggak artinya mereka suka COD ya cash on delivery kalau anda tidak misalnya ada fasilitas untuk cash on delivery jangan anda add karena dia pasti juga ketika anda jualan dia akan bertanya seperti ini jadi kita bisa melihat karakteristik dari orang-orang yang sudah seperti ini ya nah ini juga ada orang yang udah komen kasih testimoni juga kasih testimoninya malah negatif disini ya seperti itu jadi ya bisa jadi ketika anda add mereka juga akan testimoni yang negatif nah jadi kita bisa melihat karakteristik dari orang-orang yang sudah komen di postingan yang ada ya jadi itu caranya ini kalau teman-teman misalnya menjual produk skincare ya carilah fans page fans page yang berhubungan dengan produk skincare jadi banyak banget anda cari ya seperti itu contohnya ini saya mencontohkan lagi buat anda yang menjual fashion ya fashion seperti anda menjualan baju baju pria ini ya anda jualan celana baju pria nah kita mencari fans page yang berhubungan dengan produk kita ya contohnya ini saya menemukan namanya warung celana bandung artinya dia menjual produk-produk seputar dengan celana ya celana laki-laki nah sementara anda menjual fashion laki-laki ya entah itu apa aja yang penting fashion laki-laki nah anda cocok mencari orang konsumen disini ya seperti itu ya nah caranya seperti apa ya anda sama seperti yang saya katakan tadi ada apa yang mereka upload seperti ini ya jadi anda add pertemanan semua disini ya nah ukuran 36 ada nggak atau bisa pesan nah artinya dia bertanya artinya dia punya niat untuk beli nih anda add saja ya seperti itu nah kemudian juga nih nah contohnya juga ada yang bertanya ada lapak di Shopee nggak nah kalau orang bertanya seperti ini artinya mereka ingin mencari kenyamanan dalam melakukan pembayaran nah biasanya kan kalau marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak otomatis disana itu aman ya karena kita transportnya ke marketplace-nya jadi ketika anda add seperti ini pasti dia kalau belanja ke anda dia akan mengarah ke situ bisa nggak saya beli di Shopee nah jadi anda lihat karakteristik orang-orang yang sudah komen ya nah ini kebekasi ongkirnya berapa artinya dia minat anda add saja pertemanannya ya di add seperti itu kemudian nah ini ongkir berapa nah artinya mereka minat ya jadi anda add semua orang yang komen tapi cari yang komen yang kira-kira masuk ya kalau mereka hanya mungkin mereka apa namanya cuma postingan iklan gitu ya jangan anda add pertemanan gitu ya oke jadi seperti itu atau ada juga contoh ya nah saya memberikan contoh mengenai ini contohnya hijab saya selalu mencontohkan hijab karena banyak banget teman-teman yang jualan hijab di Facebook personal ya nah ini teman-teman silahkan call cari aja di Facebook ya hijab wanita cantik atau hijab apa misalnya ya contoh ini fans page hijab wanita cantik dia sudah ada disini 1 juta orang yang menyukai ya ini termasuk banyak dan termasuk audiensnya apa namanya banyak yang menyukai produk ini ya nah caranya seperti apa artinya orang-orang yang like halaman ini juga orang-orang yang komen disini mereka tertarik dengan produk ini ya nah tapi bagaimana kita mencari orang yang ter target yang benar-benar minat dengan produk seperti ini ya kita cari lagi komentar-komentar yang berbau pembelian tanya produk tanya ongkir ya seperti itu kita cari postingan ya nah kayak ini ya ada yang komen berapakah nah artinya si orang ini dia tertarik dengan produk ini gitu loh nah artinya tertarik dengan hijab oke kita tinggal add aja orangnya tinggal di add tambahkan teman selesai ya seperti itu jadi semakin banyak anda mencari fans page fans page yang berhubungan dengan produk anda artinya semakin banyak juga orang yang masuk ke pertemanan anda ya karena kan target market kita kita akan jual kepada teman-teman kita yang ada di Facebook kita jadi kita harus mencari orang-orang yang tertarik kalau misalnya ada kasusnya jualan yang lain ya anda tinggal mengganti disini cari aja misalnya contohnya anda jualan herbal ya anda contohnya jualan herbal jual herbal anda ketik aja jual herbal nah ini kan keluar nih banyak nih contohnya jual herbal anda klik aja disini kita cari halaman ya kita cari halaman anda bisa klik disini agar semua yang keluar halaman nah ini keluar semua nih halaman-halamannya nih ya jadi anda klik halaman ya cari kategori halaman nah kita lihat contohnya ini contohnya yang lightnya udah sampai dengan seribuan kita lihat ya nah kita cari lagi postingannya yang apa postingan dari fanspage tersebut kemudian nanti kita add pertemanan dari fanspage tersebut ya nah ini kan ada seribu orang menyukai apa namanya fanspage ini nah kita cari aja apakah ada kalau misalnya gak ada kita cari yang lain ya nah ini ada nah walaupun dia contohnya apa namanya hanya komen satu atau dua anda yang penting orang komennya ter target ini kayak ini dia ada yang banyak nih ya obat penyumbur kandungan dan penyumbur pria ada gak nah artinya dia tertarik dengan produk herbal tapi dia mencari kategori yang lain anda bisa add orangnya nah ini ada juga ada yang tanya berapa harganya nah anda add orangnya ya anda add orangnya kalau anda lagi jualan herbal ya seperti itu jadi anda disini tinggal mencari halaman-halaman yang berhubungan dengan produk anda jadi kuncinya di materi kita kali ini ya materi mengenai cara mencari konsumen yang ter target ya adalah dengan cara anda mencari fanspage fanspage yang berhubungan dengan produk anda kenapa fanspage karena biasanya fanspage mereka beriklan nah ketika mereka beriklan biasanya banyak yang komen kalau biasanya banyak yang komen pasti ada juga yang komen beli mau dan lain sebagainya nah anda add lah orang-orang tersebut agar anda mendapatkan calon konsumen yang ter target ya oke terima kasih anda sudah menonton video saya kali ini kalau ada pertanyaan silahkan anda bisa bertanya di WA ataupun di inbox untuk pertanyaan anda ya terima kasih kita akan berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati